Hai ngomong lagi pak nikahnya apa itu secara ke keluarga ah iya walaupun hanya Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment and subscribe segera berakhir minimal berkurang gitu sehingga pemerintah tidak tidak sebegitu ketat lagi jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru Lesti dan bilar di hari ini kabar yang sopasti udah pada kita tunggu yang dikabar kebahagiaan Lesti dan bilar menjelang hari bahagia hari akad nikah Lesti sudah dipinggit namun rupanya ada sesuatu yang membuat kita semua ya penasaran kecewa dan banyak hal lagi yang tak bisa diungkapkan karena ternyata pernikahan Lesti dan bilar akan ditunda benarkah hal tersebut adalah tanda-tanda yang kurang baik lalu bagaimanakah adakah solusi dari pihak keluarga sehingga pernikahan mereka berdua Lesti dan bilar bisa segera diselenggarakan ya tentunya setelah berurung remuk agar tidak pamali pernikahan Lesti dan bilar apapun yang terjadi pada tanggal 23 nanti tetap akan diselenggarakan walaupun tak akan bisa dinikmati oleh banyak orang disiarkan secara live karena keadaan pandemi di negeri kita ini tentunya pernikahan dan tersebut akan dilanjutkan karena setelah urun rembuk dan pihak keluarga pun sudah memutuskan untuk melanjutkan bulan baik yang sudah mereka rencanakan apapun itu yang terjadi nantinya ya pernikahan yang mungkin akan dilaksanakan akan dilakukan hanya melibatkan keluarga terdekat ataupun keluarga inti dan tentunya itu tak banyak beserta saksi yang bisa menghadiri acara Leslar tersebut tentunya hal ini tak terlepas dari pandemi di negeri kita ini yang cukup meresahkan demi mengikuti anjuran pemerintah tentunya keluarga Lesti dan bilar akan patuh dan taat sehingga rame-rame yang direncanakan akan ditunda tetapi itu kalau yang terjadi pada tanggal 23 ditingkatkan artinya seandainya tanggal 20 PKPM sudah dihentikan berarti tanggal 23 bisa melaksanakannya tentu hal itu menjadi doa dan marilah kita mendoakan agar tanggal 20 yang namanya PPKM itu bisa dilaksanakan dengan baik langsung dihentikan sesuai dengan ketetapan presiden ketetapan pemerintah yang hanya akan memperlakukan dari tanggal 3 sampai tanggal 20 dengan harapan masyarakat kesehatan masyarakat lebih baik jadi marilah kita berdoa semoga segera dipulihkan masyarakat bisa dalam keadaan semi lockdown ini bisa kembali sehat dan yang sakit semoga juga cepat dipulihkan sehingga nantinya pernikahan yang kita harapkan dari Lesti dan bilar bisa terselenggara dengan penuh hikmat dan kita juga bisa menyaksikannya namun hal tersebut rupanya juga menjadi sorotan KPI yang hanya memberikan tenggang waktu 3 jam untuk menyiarkan secara live acara tersebut ya kita tidak tahu kebijakan itu apakah memang sesuai prosedur tetapi kita berharap bisa menyaksikan memenemen lengkap pernikahan Lesti dan bilar dari awal sampai akhir walaupun tak disiarkan secara live tapi tentunya itulah harapan dan keinginan kita semua jadi bagi kalian yang masih penasaran dengan kisah cerita perkembangan kabar terbaru terupdate Lesti dan bilar jangan lupa untuk langsung stay tune di channel kita ini caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya itu saja kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan bilar yang selalu menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi terbaru mereka lalu bagaimana menurut kalian? jangan lupa kalian komentar di bawah agar suasana di hari ini tambah ceria tambah cerah berkat komentar kalian yang tentunya membangun oke terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati